Halo Teknolovers, kali ini kita akan membahas mengenai hadiah untuk mantan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki pemilu Presiden 2024. Otomatis akan terjadi pergantian estafet kepemimpinan termasuk dari Presiden Indonesia sendiri. Tapi kalian penasaran gak sih jika seorang Presiden setelah lengser dari jabatannya dan digantikan dengan Presiden yang baru, kira-kira mereka itu dapat hadiah apa saja dari negara? Ya semacam dana pensiun gitu ya? Kalian pasti penasaran kan? Mari kita simak ulasan lengkap yang berikut ini. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1978 tentang hak dan keuangan administrasi, Presiden dan Wakil Presiden menerima berbagai macam penghargaan dan tunjangan. Di antaranya adalah yang pertama, gaji pensiun per bulan yang besarnya mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat mereka menjabat, yang diperkirakan sebesar Rp30.240.000 untuk Presiden dan Rp20.160.000 untuk Wakil Presiden. Kedua, mereka mendapatkan pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan juga telpon. Lalu mereka juga mendapatkan seluruh pembiayaan perawatan kesehatan untuknya dan keluarganya. Ketiga, diberikan sebuah kediaman yang layak dengan perlengkapan-perlengkapannya. Keempat, mendapatkan tunjangan mobil dinas. Dan yang terakhir, mereka juga mendapatkan fasilitas pengamanan dari paspampres. Nah, itulah kurang lebih apa yang didapatkan oleh mantan-mantan Presiden kita kalau sudah pensiun, guys. Tetapi nih, apakah realisasinya seperti aturan yang ada, ataukah bentuk balas jasa ada yang berbeda? Kita mulai dari Presiden Soeharto aja ya. Pemberian rumah kepada Presiden Indonesia ke-2 ini baru diatur di masa pemerintahannya. Di mana Undang-Undang No. 7 yang baru saja disahkan pada 18 Desember tahun 1978 tentang hak dan keuangan dan administratif Presiden, dan wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Presiden pertama Indonesia Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta tidak mendapatkan rumah atau yang lainnya yang diatur oleh Undang-Undang tersebut lho. Soeharto menetapkan aturan ini karena dia percaya bahwa tidak ada pemimpin negara yang mampu memimpin Indonesia sepanjang hidupnya. Dan mereka akan menuai dan menjadi warga biasa setelah masa jabatannya berakhir. Pemberian rumah pasti merupakan penghargaan negara atas penghormatan dan pengabdian yang ditunjukkan selama masa jabatan Presiden. Namun pada kenyataan ini diketahui kalau Soeharto malah menolak pemberian rumah dan tanah yang diberikan kepadanya sebagai tunjangan pensiun sesuai aturan. Soeharto kemudian malah memilih menukarkan rumah dan tanah tersebut dengan uang sebesar Rp26,6 miliar. Hmm, gimana menurut kalian, teknolovers? Pada tahun 1970-an, uang itu digunakan untuk membayar harga tanah dan membangun rumahnya yang terletak di Puri Jati Ayu di sekitar Taman Min Indonesia Indah atau TMII. Walaupun hanya menjabat satu tahun dari tahun 1998 hingga 1999, ternyata B.J. Habibie mendapatkan hadiah pemberian rumah dari negara juga lho. Hanya saja, rumah yang diberikan kepadanya merupakan salah satu rumah mewah di Patrakuningan yang kabarnya terkendala izin. Awalnya rumah itu diketahui milik Patra Jasa sekaligus milik Pertamina yang proses pelepasannya itu sangat lama hingga harganya membengkak. Dari harga Rp7 miliar, rumah itu menjadi Rp17 miliar. Dan itu belum termasuk biaya pengurusan berkas-berkas hingga pajak-pajak dan perpindahan nama yang jika ditotal-total harga rumah tersebut mencapai Rp20 miliar lebih. Sedangkan kalau merujuk pada aturan pembelian rumah dari negara kepada mantan presiden itu tidak boleh lebih dari Rp20 miliar. Alhasil, Habibie memilih menetap di rumah dinasnya di lokasi yang sama, namun diberikan fasilitas cicilan oleh Pertamina selama 20 tahun. Selanjutnya ada Gus Dur yang juga diberikan negara sebuah rumah setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden Indonesia keempat. Namun ternyata pemberian tersebut dia tolak. Keputusan presiden terkait pemberian rumah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dari negara untuk Gus Dur sebenarnya baru dikeluarkan di masa presiden Megawati Soekarno Putri lewat hadirnya Surat Keputusan Presiden No. 81 Garis Mering 2004 pada 27 Desember 2004 untuk mendukung undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Namun Megawati membatasi jumlah dana yang diperlukan untuk membangun rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden ini menjadi tidak lebih dari Rp20 miliar. Namun Gus Dur justru menolak pemberian rumah tersebut dengan alasan ia sudah memiliki sebuah rumah di Jalan Warung Sila, Almunawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gus Dur pun memilih menerima uang mentah dari negara yang dianggarkan untuknya yaitu sebesar Rp20 miliar. Yang kemudian waktu itu niatnya dipakai Gus Dur untuk membangun pesantren dan lembaga kajian keislaman di sekitar rumahnya. Namun permintaan khusus Gus Dur itu ditolak oleh pemerintah dan Gus Dur pun tetap diberikan lahan sebesar 200 meter persegi di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sebagai satu-satunya presiden wanita Indonesia, bagian rumahnya sempat menjadi perhatian publik karena dia menerima dua rumah sekaligus dari negara. Rumah Megawati yang terletak di Jalan Tengku Ubar No. 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat adalah tempat yang sering digunakan untuk menerima tamu politiknya. Megawati sendiri diketahui pada saat itu sudah memiliki rumah sendiri di Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ketika presiden SBI menjabat, barulah rumah dinas Megawati itu diberikan kepemilikannya kepada Megawati yang saat ini menjadi kediaman utama untuknya. Dan karena total dari dua rumah tersebut mencapai 25 miliar rupiah, akhirnya Megawati mengembalikan uang 5 miliar rupiah ke negara karena jatah untuk setiap mantan presiden itu hanya dibatasi sebesar 20 miliar rupiah berdasarkan aturan yang berlaku. Di bawah pemerintahannya, Presiden SBI mengeluarkan Peraturan Presiden No. 52 tahun 2014 yang disahkan pada 2 Juni 2014. Peraturan ini menggugurkan keputusan Presiden No. 81 Gadis Mering 2004 yang membatasi jumlah rumah yang dapat diberikan kepada mantan presiden hingga 20 miliar rupiah. Peraturan baru yang dibuat oleh SBI ini tidak lagi membatasi kemampuan mantan presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan rumah. SBI masih tinggal di rumah pribadinya di Kompleks Puri Cikes, Nanggrek, Bogor di mana dia sebelumnya tinggal lalu SBI menerima rumah negara seluas 1.500 meter persegi di Jalan Mega Kulingan Timur 7, Jakarta Selatan setelah dia tidak lagi menjabat. Harganya diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah. Untuk pensiunan presiden dan jenderal, harga ini pasti sangat mahal. Namun tidak peduli bagaimana aturannya telah diubah dan itu sah menurut hukum. Dan yang terakhir ada Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya sebentar lagi. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Namun isinya sama sekali tidak berbeda. Aturan melarang luas tanah lebih dari 1.500 meter persegi di dalam kota atau luar kota. Karena masa jabatan Presiden Jokowi hampir berakhir pada tahun 2024. Tampaknya Jokowi sudah memutuskan apa yang ingin diberikan negara untuknya seperti rumah atau tanah. Namun ternyata hadiah rumah atau tanahnya tidak mau diibuk kota negara. Akhirnya Presiden Jokowi memilih lahan seluas 3.000 meter persegi di kawasan wisata kuliner. Tepatnya di Jalan Adesu Cipto, Desa Blulukan, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong seharga miliaran ini dulunya adalah milik perusahaan autobus PO Rosalia Indah. Dan ini bahkan sudah ada di Google Maps. Kalian bisa cek sendiri dengan keyword tanah pensiunan Presiden Jokowi. Jokowi diketahui sengaja memilih tanah tersebut karena tidak jauh dari kediaman pribadinya di daerah sumber, Kejamatan Lawayan, Kota Solo. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax